Intro Halo Sobat Belajar, kali ini tanggal 28 Agustus 2024 Tim JBTV mengunjungi Balai Latihan Pendidikan Teknik BLPT Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meliput momen bersejarah bagi dunia pendidikan vokasi di Indonesia Hari ini akan ada penjaksikan kerjasama dan penadabanan kesempatan bersama antara Balai Besar Pembangunan Kejamaian Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri bersama dengan Balai Latihan Pendidikan Dinas Diporadi Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya kepada Bapak Ibu semuanya Hari tersebut dua lembaga terkemuka BBPP MPV, BMTI, dan BLPT DIY resmi menjalin kerjasama strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi melalui peningkatan keterampilan para pendidik dan tenaga pendidik Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara BBPP MPV Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri dengan BLPT DIY, Balai Latihan Pendidikan Teknik Daerah Istimewa Yogyakarta Acara diawali dengan sambutan selamat datang dan dilanjutkan pengarahan dan pengenalan profil masing-masing lembaga Terima juga kata, tapi juga berkembang untuk wilayah lainnya Apabila penjajakan kerjasama yang untuk peningkatan SDM, upskilling, reskilling guru kemudian karyawan, laboran, maupun pekerjaan didik yang anggarannya melalui BMTI bisa dikerjasamakan di BLPT DIY Alhamdulillah akan menjadi sebuah peluang yang baik program seunggulan di BLPT DIY Terima kasih, nanti pada saatnya kami mohonkan arahan Bapak Kepala Binas kemudian Bapak Dr. Anwar sekaligus tim narasumber yang akan memandu materi dalam penjajakan pagi ini Fasilitasi pagi ini sepenuhnya difasilitasi dari BBB, 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 BRTI dan sebuah kebanggaan BRPT bisa menjadi tempat untuk penyelenggaraan penjajakan kerjasama pada pagi hari ini Semoga berkah untuk kita semua Bapak Ibu Bapak Ibu ketika untuk penyelenggaraan kita masih mempertahankan bahkan namanya masih sama dari BLPT BLPT sudah menjadi salah satu tempat uji kompetensi Jadi untuk mendapatkan pengakuan terhadap kompetensi sesuah-sesuah kita di BBB sudah bisa dilakukan Sampai sekarang peran BRPT sebagai penyangga SMK di seluruh daerah Kementerian Jakarta Khususnya SMK-SMK teknik yang belum memiliki daya dukung sarana-prasaran yang memadai untuk praktek makanya kita beri kesempatan untuk praktek di sini ini yang kita lakukan Selain itu kita juga bagaimana BRPT itu kita dorong kita kembangkan sebagai bagian layanan umum daerah menjadi tempat untuk menyiapkan layanan produk baik program itu berupa program sementara barang maupun produk jasa Terus ke depan kita memang berharap bagaimana BRPT itu juga bisa menjadi tempat riset dan pengembangan pendidikan vokasi yang lima yang ada di daerah yang cukup jika tata Dalam MOU ini kedua lembaga sepakat untuk bekerjasama dalam berbagai program pelatihan, workshop, dan kegiatan pengembangan kompetensi yang dirancang khusus untuk pendidik dan tenaga kependidikan vokasi Perjanjian kerjasama ini dihadiri dan disaksikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta serta para pejabat di lingkungan dinastik Pora DIY Udah-udah BOWI bisa memujukkan Pak Makanya kami taruh BOWI disini untuk mampu memujukkan bimbi kita bersama Karena ini kita mencoba kerjasama Kalau memungkinkan Kalau memungkinkah BNPT Mencoba Kegiatan-kegiatan yang mungkin ada di BNPT Barangkali kepompokan di tempat Bisa dilakukan di BNPT Kegiatan-kegiatan teknik Ini yang kita membayakan Dan nanti mungkin Bapak bisa melihat-lihat Apa yang ada di BNPT Barangkali ini di gambaran Ke depan Dan Apa namanya Mungkin hal yang bisa kita bersamakan Kita sinertikan Kita kolaborasikan Bisa kita mencoba bersama-sama Bagaimana Meningkatkan Kita di kualitas pembelajaran Dan khususnya SNK Baik di luar rejim Maupun dalam rejim Bapak Ibu yang saya hormati Kebijakan terkait dengan pendidikan vokasi Ini sudah Cukup masih Bapak Ibu sedangkan Terakhir Sudah ada Keberkis 68 Terkait dengan pendidikan pelatihan Dan pendidikan vokasi Nah salah satunya disana Yang sekarang terlibat di vokasi itu Tidak hanya kemudian Gitu ya Bapak Ibu sekalian Jadi industri Dalam hari ini Apindo Begitu ya Kemenaker Kemudian Beberapa kematian yang lain Yang terkait dengan Ketenaga kerjaan Perindustrian Itu semuanya Kita akan berkolaborasi Di dalam Peningkatan Terkait dengan pendidikan Dan pelatihan vokasi Nah Bapak Ibu Terkait dengan itu Maka dua hal yang diamanakan ke kami Tugas dan fungsi Banyak besar Pengembangan biaya untuk Pendidikan vokasi itu ada dua Yang pertama adalah Peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan Itu Jadi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidik itu mulai dari guru Dosen ya Tenaga kependidikan Dosen Ada Kepala sekolah Penawas Instruktur Nah itu menjadi Nilai tugas kami Nah yang kedua Ini yang Ditambahkan Di tahun 2020 Ketika kami Berubah dari Pempat TK Pak Gadis Kami itu sudah namanya Pempat TK Berubah-ubah ya Dulu Kita sempat ada empat kali berubah Tetapi Kontennya sebetulnya Mirip-mirip Nah yang kedua ini Tambahan kami Ada tambahan Penjaminan mutu Pendidikan vokasi Jadi tidak hanya bergerak di Tendiknya ya Tenaga PTKnya Pendidik dan tenaga kependidikan Tetapi sudah Masuk juga Kita sekarang diamanai Untuk Penjaminan mutu Untuk satuan pendidikannya Nah jadi kami juga turun di SMK-SMK ya Untuk melakukan pendampingan-pendampingan Mulai dari implementasi pembelajaran Sampai kepada Perencanaan-perencanaan Nah itu dua Tugas dan Tugas utama Tugas dan fungsi kami Terkait dengan Permendiku 26 yang baru Tahun 2020 Nah Oleh karenanya Kami telah melakukan Berbagai macam Program dan kegiatan Terkait dengan itu Nah salah satu Yang terima kasih Disebutkan adalah Upskilling dan reskilling Di BNTI hari ini Ada 15 provinsi Yang berada di bawah Pembinaan Atau kemitraan dengan BNTI Salah satunya adalah DI Jogjakarta ini Daerah yang istimewa ini Jogjakarta ini Nah itu menjadi Mitra kamu Inilah pentingnya Kenapa kita mulai menjadi Kemitraan dengan Bahkan yang kita lakukan Pak Kadis Sebelum dengan BRPT ini Kita bermitra dengan SMK-SMK Pusat Keunggulan Untuk membuat pusat-pusat belajar Kenapa Karena kuota kami Bapak Ibu Secara anggaran ya Kita semua Pergerakan dibatasi anggaran Karena Anggaran kami itu Setiap tahun Kisaranya ya Bapak Ibu 3.000 sampai 4.000 Guru yang bisa kita lakukan Itu guru dan tenaga kependidikan Sehingga Kita akan Semakin banyak Muka pusat belajar Pusat belajar Di BRPT yang beli ya Maka nanti Ada guru-guru yang sekitar Jogja Bisa kita Tempatkan ya Di BRPT Tentu sesuai dengan Kuota Atau ketersediaan Anggaran yang ada di BRPT Nah Bapak Ibu yang saya hormati Dengan begitu nanti Harapannya Jadi kita akan Bisa melakukan efisiensi Dan kecepatan Peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga buddika Fokasi Kalau yang awalnya Hanya 3.000 sampai 4.000 Dengan kita melakukan efisiensi Maka mungkin bisa sampai 5.000 atau 6.000 Maka masa tunggu nya Tidak lama-lama Terima kasih Demikian yang bisa saya Sampaikan Terima kasih Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini Sudah dilakukan proses kerjasama Kesepakatan antara BBBV MPV BMT Ijimahi Bandung Dengan BLPT DIY Kerjasama ini Meliputi program Upaya peningkatan kapasitas SDM Pendidik dan tenaga kependidikan Yang tidak hanya meliputi daerah istimewa Jakarta tetapi Provinsi-provinsi lain di bawah binaan BMT Ijimahi Kami sangat bersyukur dan bangga Diberikan kesempatan dan kepercayaan Untuk bersama-sama berkolaborasi Membangun sinergi dalam rangka Melaksanakan diklat upskilling Untuk tenaga pendidik dan kependidikan di Indonesia Sehingga keberadaan BLPT Kedepan akan menjadikan Sentral tempatnya training peningkatan kapasitas Tidak hanya untuk guru Bisa untuk masyarakat umum Juga peserta didik SMK Menyiapkan tenaga kerja Vokasional yang handal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi hari ini Kita telah melakukan Penandatanganan kerjasama Antara Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri Dengan Balai Latihan Pendidikan Teknik Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam rangka Peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan Khususnya adalah upskilling dan reskilling Pendidik Khususnya untuk guru-guru Di bidang kejuruan Semoga kerjasama ini Akan dapat mempercepat Pencapaian peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan vokasi Untuk bisa meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan vokasi kita Kedepan Lulusan-lulusan sekolah menengah kejuruan kita Akan dapat memiliki tingkat kompetensi yang bisa bersaing Baik di dunia, di tingkat regional, nasional maupun di tingkat internasional Tentu ini yang akan kita harapkan Bisa tercapai dengan kerjasama yang kita lakukan pada pagi hari ini Dan kami dari BMTI Akan Membuka pusat belajar di BLPT Daerah Istimewa Yogyakarta Demikian Semoga ini langkah maju untuk pendidikan vokasi yang lebih baik lagi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita menyaksikan penanda tanganan kerjasama antara BP, PP, MP, PMTI Bandung dengan BLPT Yogyakarta Ini adalah sebuah kewajian bersama khususnya bagi BLPT Di mana kita mengembangkan sayap Selain kita melaksanakan kegiatan yang kita miliki Kita bisa membantu BP, PP, MP, PMTI Bandung Untuk melakukan pelatihan baik upskilling, upskilling bagi para guru Sehingga tentunya ini adalah satu penghormatan, satu penghargaan bagi BLPT Mudah-mudahan ke depan BLPT menjadi semakin berkembang Salah satu yang memiliki jalan paling besar porsinya dari sisi perbiayaan yang ada di timat Dalam kesempatan ini dilakukan juga pemaparan, diskusi, dan tanya jawab Berkaitan dengan hal-hal administrasi dan teknis dalam pelaksanaannya Melalui kerjasama ini diharapkan para pendidik vokasi dapat meningkatkan Keterampilan teknis, pedagogi, serta kemampuan manajerial mereka Sehingga dapat memberikan pelidikan yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan industri Ada di Pak Ami itu pola pelatihan itu hanya 100 jam tetap buka 2 hari uji kompetensi, kemudian 50 jam itu magang industri Melalui MOU ini, BBPP, MPV, dan BLPT DIY berkomitmen untuk terus berinovasi dan berkolaborasi Demi kemajuan pendidikan vokasi di Indonesia Bersama kita wujudkan pendidikan vokasi yang berdaya saing dan relevan dengan kebutuhan zaman Dari Yogyakarta, tim JBTV melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih